Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis Serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2024 hari ini Kamis tanggal 28 Maret 2024 Pertandingan antara Dewa United vs Persita Tanggrang Berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Arema FC vs Persibaya Surabaya Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Persibaya Surabaya Pertandingan antara Persi Kediri vs Persi Kabo Berakhir dengan skor 5-2 untuk kemenangan Persi Kediri Pertandingan antara Persib Bandung vs Bayangkara FC Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRI MO Karena sepak bola olahraganya BRI MO Mobile Bengkingnya BRI MO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada David Da Silva Dari Persib Bandung dengan torehan 21 gol Dan di pingkat kedua ada Flavio Silva Dari Persi Kediri dengan torehan 19 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Stefano Lilipali dari Borneo FC Dengan torehan 17 asis Dan di pingkat kedua ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo Dengan torehan 11 asis Berikut daftar chef keeper dan umpan terbanyak 31 Indonesia 2023 di hari ini Untuk chef terbanyak masih dipimpin oleh Sony Stevens dari Dewa United Dengan torehan 118 kali chef Sedangkan untuk umpan terbanyak masih dipimpin oleh Cleberson dari Maduro United Dengan torehan 1289 kali passing Berikut daftar kelas men sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 69 poin Di pingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 55 poin Di pingkat ketiga ada Bali United dengan torehan 49 poin Di pingkat keempat ada Persi Kediri dengan torehan 46 poin Di pingkat kelima ada Persia Semarang dengan torehan 46 poin Selanjutnya ada Maduro United dengan torehan 46 poin Dewa United dengan torehan 44 poin Persi Solo dengan torehan 41 poin Dan ada Barito Putra dengan torehan 40 poin Di kelas men berikutnya ada Persibaya Surabaya dengan torehan 39 poin Persija Jakarta dengan torehan 38 poin PSM Makassar dengan torehan 37 poin Ranusantara FC dengan torehan 34 poin PSS Leman dengan torehan 31 poin Dan ada Arema FC dengan torehan 31 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas men ada Persita Tangrang dengan torehan 31 poin Bayangkara FC dengan torehan 20 poin Dan ada Persi Kabo dengan torehan 17 poin Menurut kalian, siapa yang layak menjadi juara di BRI Liga 1 Indonesia 2024 kali ini? Silahkan kasih komentar kalian di bawah Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Jumat 29 Maret 2024 Akan ada pertandingan antara Barito Putra vs PSS Semarang Yang akan digelar di Stadion Sultan Agung Bantul Pada jam 20.30 WIB Live di Viotkom Selanjutnya akan ada pertandingan antara Madura United vs PSS Sleman Yang akan digelar di Stadion Glora Bangkalan Pada jam 20.30 WIB Live di Viotkom Dan akan digelar juga dengan pertandingan antara PSS Makassar vs Borneo FC Yang akan digelar di Stadion Batakan Pada jam 20.30 WIB Live di Indosiar dan Viotkom Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 Akan ada pertandingan antara Persis Solo vs Rantusantara FC Yang akan digelar di Stadion Manahan Solo Pada jam 20.30 WIB Live di Viotkom Dan akan digelar juga dengan pertandingan antara Bali United vs Persis di Jakarta Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 20.30 WIB Live di Indosiar dan Viotkom Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang vs Persis Bandung Pada jam 20.30 WIB Live di Indosiar dan Viotkom